Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, di sini ibu masih tetap mengingatkan anak kami agar terus aktif mengikuti pembelajaran dari kita saat ini. Oke anak kami semuanya, untuk mata pelajaran fisika kelas 11 kali ini, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang fluida statis, di mana kita sudah membahas tekanan pada permukaan dan tekanan hidrostatis. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang hukum utama hidrostatis. yang pertama yaitu hukum pokohidrostatis. Berdasarkan hukum pokohidrostatis yang menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu jat cair memiliki tekanan yang sama. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, di sini ada gambar sebuah wadah, di mana apabila kita masukkan jat cair pada wadah ini, maka dapat kita lihat pada titik A dan B terletak pada dasar bejana, yaitu di titik A ini, di sini akan terdapat harga tekanan, yaitu tekanan hidrostatis, dan harga tekanannya akan sama pada titik B ini, yang berada dalam wadah ini. Jadi nanti besarnya tekanan pada titik A dan B, itu harganya sama. Kemudian, berisi jat cair dengan masa jenis Rho, dan ketinggian permukaan dari dasar bejana, kita simulkan dengan H, ini H1. Maka tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, yang tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga pH di A sama dengan pH di B, sesuai dengan rumusan hukum hidrostatis, bahwa harga pH itu adalah Rho dikali G dikali dengan H, sehingga pH A sama dengan pH B sama dengan Rho kali G dikali dengan H. H di sini yang kita sebutkan tadi pada titik H1. Berikutnya, untuk listrasi yang berikut, tekanan hidrostatis untuk kedua masa jenis yang berbeda. Di sini contoh yang kita ambil ada dua masa jenis, yang pertama minyak, yang kedua air. Di mana untuk air kita simbolkan dengan Rho 1, minyak kita simbolkan dengan Rho 2, artinya masa jenis jatnya. Kemudian yang pertama kita masukkan air ke dalam bejana ini, bejana yang berbentuk U. Kemudian kita masukkan air, sehingga nanti kita akan lihat pada bejana, ada di sini beberapa titik, yaitu pada titik 1 pH, yaitu yang terdapat pada titik A, B, C, dan D. Kita perhatikan, setelah kita masukkan air, baru kita masukkan minyak. Maka, pada gambar ini, akan menjelaskan, bejana pada mulanya diisi dengan masa jenis, yang pertama tadi, yaitu air atau Rho 1. Kemudian, pada mulut bejana, sebelah kanan dimasukkan lagi jat cair yang memiliki masa jenis berbeda, yaitu tadi minyak, yaitu Rho 2. Maka, di titik B berada pada perbatasan kedua jat cair yang ditekan oleh jat cair kedua setinggi H2. Titik A berada pada jat cair pertama dan ditekan oleh jat cair pertama setinggi H1. Titik A dan B berada pada satu garis. Sesuai dengan hukum hidrostatis kedua, titik tersebut memiliki tekanan yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di bagian tadi yang pertama, bahwa harga tekanan hidrostatisnya adalah sama. Akan tetapi, tekanan pada titik C dan D tidak sama, karena jenis jat cair dari kedua titik tidak sama. Kita perhatikan pada tabung U ini atau bejana U ini, di titik A dan B, ini kita perhatikan bahwa jatnya sama, yaitu air. Maka, di sini harga tekanan hidronya atau tekanan hidrostatisnya akan sama, yaitu pada titik A dan B. Yang kita simbolkan dengan PHA sama dengan PHB. Baru pada titik C dan D, kita lihat ini ada perbedaan. Karena di pada titik D ini, ini tadi kita masukkan jat yang kedua, yaitu minyak. Maka, di sini akan terdapat perbedaan tekanan. Yang kita simbolkan dengan PH di C tidak akan sama dengan PH di titik D. sehingga nanti kita ambil rumusan bahwa PA sama dengan PGPB, di mana PA adalah merupakan harga dari ROGH. Yaitu kalau dia di PHA, maka dia ROA, HA, dan GA. Kemudian kalau di B, dia adalah PHB dengan harga ROB, HB, dan GB. Kemudian untuk mencari salah satu harga masa jenis pada lustrasi tadi, maka kita ambil misalnya ini pada ROA. Maka ROA sama dengan HB dibagi dengan HA. Atau bisa cumulkan juga dengan angka, yaitu RO1 sama dengan H2 dibagi dengan H1 dikali dengan RO2 atau ROB. Di mana ROA atau RO1, yaitu masa jenis jat cair yang pertama dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian HA atau H1 adalah merupakan tinggi jat cair pertama dengan satuan meter. Kemudian HAB atau H2 merupakan tinggi jat cair pada jat yang kedua dengan satuan meter. Kemudian ROB atau RO yang kedua adalah masa jenis jat cair yang kedua dengan satuan kilogram per meter kubik. Sebagai contoh, kita lihat dalam soal ini dikatakan sebuah pipa berbentuk pipa U berisi air dan minyak. Tinggi kolom minyak 20 cm dan tinggi kolom air 10 cm. Jika masa jenis air 1000 kilogram per meter kubik, maka hitunglah masa jenis minyak. yang pertama diketahui tadi adalah H minyak yaitu 20 cm. Ini kita konversikan ke satuan meter. Sehingga nanti hasilnya diperoleh 0,2 meter. Kemudian HA air atau ketinggian HA air atau air adalah 10 cm. Kalau ini kita konversikan ke meter menjadi 0,1 meter. Kemudian RO air atau masa jenis air dengan harga 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya berapa RO minyak. Sudah dengan rumusan, maka kita buat di sini rumusannya. tadi dari rumusan di awal bahwa harga tekanan minyak adalah sama dengan tekanan air. Ini dari rumusan awal ya. Dengan harga RO minyak dikali G kali H minyak sama dengan RO air kali G kali H air. Karena di sini jadnya jelas. Ada dua jad, yaitu air dan minyak. Maka kita buat simbolnya minyak dan air. Kemudian RO minyak dikali H minyak sama dengan RO air dikali H air. Maka kita turunkan rumusannya menjadi RO minyak sama dengan 100. Yang 100 tadi adalah merupakan harga dari kita kalikan ini ya RO minyak dikali 0,2 0,2 H minyak sama dengan 1000 RO air dikali dengan H air 0,1 maka RO minyak sama dengan 1000 dikali 0,1 itu dibagi dengan 0,2 maka RO minyak sama dengan 1000 menjadi 100 dibagi dengan 0,2 maka hasil dari RO minyak atau masa jenis minyaknya adalah 500 kg per meter kubik. Itulah untuk yang pertama yang berikutnya mengenai hukum paskal. Dimana dalam hukum paskal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Berdasarkan hukum ini diperoleh prinsip bahwa dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan suatu gaya yang lebih besar. Sistem kerja rem hidrolik merupakan salah satu contoh pengaplikasian hukum paskal. Selain itu hukum paskal juga dapat dijumpai pada sistem alat pengangkat air, alat pengepres, dongkrak hidrolik dan drum hidrolik. Seperti contoh yang kita lihat di bawah ini di sini merupakan salah satu contoh dongkrak hidrolik. Kita perhatikan pada titik A ini merupakan proses yang pertama kemudian titik B merupakan proses yang kedua. Kita lihat pada gambar ini ketika pengisap satu ditekan pengisap satu yang ini sebelah kanan yang ada pada F1 ditekan dengan gaya F1 yang ini maka zat syair menekan ke atas dengan gaya PA1 yang ini artinya dia akan gayanya akan diteruskan melalui PA1 ini kemudian tekanan ini akan diteruskan ke pengisap dua teruskan sampai dia ke pengisap yang kedua yang ini yang besar yang besarnya PA2 seharga PA2 karena tekanannya sama ke segala arah maka didapatkan persamaan untuk tekanannya adalah P1 sama dengan P2 sesudah merumusan tekanan di pertemuan sudah membahas bahwa harga tekanan itu adalah perbandingan antara gaya tekan dengan luas penampang disini berarti P itu adalah F dibagi dengan A karena disini P1 maka F1 dibagi A1 sama dengan kalau P2 berarti F2 dibagi A2 dari rumusan ini bisa kita peroleh turunan rumus misalnya untuk mencari F1 maka harga F1 adalah A1 dibagi A2 dikali F2 kemudian jika penampang pengisap donkrak hidrolik berbentuk silinder dengan diameter tertentu maka persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut berarti diameter maka untuk mencari luas penampangnya kalau misalnya dia pada A1 maka rumusnya adalah F1 kuadrat dibagi 4 kemudian kalau pada penampang yang kedua maka luasnya adalah V D2 kuadrat dibagi 4 jadi secara langsung bisa kita buat rumusannya maka untuk F1 tadi harga F1 nya adalah bisa kita ambil D1 per D2 kuadrat dikali F2 dimana harga F1 adalah gaya pada piston pertama dengan satuan Newton kemudian F2 adalah gaya pada piston atau penampang piston dan penampang sama jadi pada piston kedua dengan satuan Newton kemudian A1 adalah luas penampang piston pertama dengan satuan meter pangkat dua kemudian A2 adalah luas penampang piston kedua dengan satuan meter pangkat dua kemudian D1 adalah diameter piston pertama dengan satuan meter dan D2 adalah diameter piston kedua dengan satuan meter juga sebagai contoh untuk lebih jelasnya kita perhatikan disini ada gambar merupakan alat pengangkat mobil atau dongkrak hidrolik dimana dalam suatu pengangkat mobil atau dongkrak hidrolik terdiri atas dua tabung yang berhubungan kedua tabung yang mempunyai diameter berbeda ini ditutup masing-masing dengan sebuah pengisap tabung diisi penuh minyak pada tabung besar diletakkan mobil yang hendak diangkat ketika pengisap pada tabung kecil diberi gaya ternyata mobil terangkat ke atas jika berat mobil 3 ton diameter pengisap tabung besar 25 cm dan tabung kecil 5 cm serta g atau percepatan gravitasi 10 m per sekon kuadrat maka itulah gaya yang harus diberikan agar mobil terangkat naik yang pertama diketahui tadi m yaitu masa mobil jadi dia adalah 3 ton kita konversikan dia kg menjadi 3000 kg kemudian d 1 adalah 5 cm d2 25 cm kemudian g 10 m per sekon kuadrat ditanya berapa besar F1 maka gaya kedua pada sistem ini adalah gaya berat mobil oleh karena itu besarnya F2 adalah M kali G yaitu M nya tadi 3000 kemudian G nya 10 sehingga harga F2 adalah 30.000 N ton kemudian yang tanya tadi adalah F1 maka rumus F1 adalah D1 dibagi dengan D2 kuadrat dikali dengan F2 maka kita masukkan harganya D1 tadi 5 kemudian D2 tadi 25 maka 5 kuadrat 5 kuadrat dibagi dengan 25 kuadrat dikali dengan 30.000 maka akan diperoleh harga F1 adalah 1200 N nonton demikianlah untuk materi kita pada pertemuan kali ini kalau ada pertanyaan silahkan kami buat dalam kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih